Makanya saya mau ngelamar jadi Dewan Pengarah BPIP, Bang Refli. Doakan saya mudah-mudahan saya diterima. Jadi 2017 awal ada survei dari UIN, Syarifi Diatullah. Dia mengatakan ada 5 ustadz paling radikal di Indonesia. Dan itu membuat saya kaget ketika saya membaca survei ini. Yang pertama adalah Habib Rizik Sihab. Itu sudah undebatable. Itu yang pertama. Yang kedua, Felix Siaw. Itu saya kaget. Yang nomor 2, Felix Siaw. Yang lebih kaget lagi, nomor 3, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Itu nomor 3. Berarti itu di bawah rating saya, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Nomor 4, itu Bahtiyar Nasir. Nomor 5, Tengku Zulkarnay. Itu adalah 5 ustadz paling radikal di Indonesia. Saya kaget bukan kepala. Terima kasih. Pendapat saya tentang Pancasila. Pendapat saya tentang Pancasila. Saya sudah menyampaikan berkali-kali dalam berbagai macam kesempatan. Saya memandang Pancasila ini adalah sebuah cara founding fathers kita. Untuk mengidentifikasi seperti apa nilai-nilai yang penting bagi Indonesia. Jadi saya melihat seperti itu. Dan luar biasanya adalah, saya melihat founding fathers kita itu, mereka menaruh beberapa password di dalam Pancasila yang hanya bisa difahami oleh orang-orang yang bukan hanya jago bahasa Arab, tapi juga membaca Al-Quran. Tapi juga mereka memahami tentang Al-Quran. Contoh misalnya. Sila paling panjang misalnya. Yang kita bahas salah satunya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dulu ketika kita masih kecil, kita menghafalkan ini, hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita menghafalkan hikmat dan kebijaksanaan tanpa kita tahu artinya seperti apa. Tapi ketika kita sudah dewasa, kita sudah mau mencari tentang bagaimana artinya, kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa lagi. Apa luar biasanya? Hikmat dalam KBBE itu artinya kebijaksanaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya kebijaksanaan. Dan ini nggak mungkin. Karena salah satu yang dihindari ketika membahas satu pasal adalah redundant. Nggak boleh ada kalimat yang redundant. Ngapain tambahin kebijaksanaan kalau sudah ada kebijaksanaan di belakangnya lagi? Maka harus ada satu niatan yang lain. Atau satu maksud yang lain. Kenapa founding fathers kita ini memasukkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan? Karena kalau kita bahas secara sejarah, nggak muncul seperti itu urutannya dan nggak muncul seperti itu kata-katanya. Tapi daripada orang-orang yang faham tentang Islam, faham tentang Al-Quran, mereka memasukkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dan saya menjadi curious. Saya cari lagi. Apa arti hikmah dalam bahasa Arab? Karena hikmah bukan bahasa asli Indonesia. Jadi nggak ada bahasa asli Indonesia hikmah. Adanya bahasa Arab. Hikmah di dalam Al-Quran itu ada kisah tentang Luqmanul Hakim. Luqman yang penuh dengan hikmah. Dan kalau kata-kata hikmah lagi kita cari lagi, search lagi di dalam Al-Quran, maka ini adalah satu perkara yang hanya diberikan pada Nabi dan Rasul yang terpilih oleh Allah SWT. Allah kasih pada Sulaiman. Allah kasih pada Yahya. Allah kasih pada Isa. Allah kasih pada Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Allah kasih hikmah ini. Ternyata setelah dilihat-lihat ini, hikmahnya apa? Oh ternyata pengajaran tertinggi itu hikmah bang. Misalnya contoh di dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah. Tugasnya Nabi adalah membacakan ayat-ayat Allah. Lalu kemudian mensucikan mereka. Mengajarkan pada mereka ala kitab. Dan berikutnya yang keempat, mengajarkan mereka hikmah. Berarti tertinggi adalah hikmah. Setelah halal dan haram adalah hikmah. Lalu kemudian saya bertanya-tanya lagi. Lalu apa hubungannya dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah? Maksudnya pemimpin kita tuh apa namanya harus hikmah gitu kan ya. Dan kebijaksanaan. Setelah saya cari-cari lagi. Masya Allah. Ternyata jawabannya begitu sederhana. Orang-orang Arab itu menggunakan kata hikmah. Selain daripada untuk kebijaksanaan. Mereka menggunakannya untuk menyebut pemimpin bang. Jadi mereka menggunakan untuk menyebut hakim. Dalam bahasa Arab itu artinya adalah penguasa. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Hakim adalah yang pakai palu. Padahal dalam bahasa Arab, hakim artinya adalah penguasa. Berarti penguasa itu bukan hanya tahu tentang by the book. Bukan hanya tahu tentang ya harusnya sih berdasarkan buku ini. Atau saja keputusannya begini. Bukan. Tapi mereka harus lebih besar daripada itu. Mereka harus menguasai kebijaksanaan. Apa itu kebijaksanaan? Ternyata maksud Al-Quran adalah. Kebijaksanaan yang dimaksud adalah. Mereka senantiasa memutuskan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Nah itulah kemudian nilai Al-Quran yang diterjemahkan di dalam Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh penguasa yang taat pada Allah dan Rasulnya. Kebijaksanaan baru dalam permusyawaratan, perwakilan. Belum lagi kita bahas tentang permusyawaratan. Permusyawaratan bukan kata asli bahasa Indonesia. Musyawaroh berasal dikata syuroh. Syuroh ini ada yang lain yang mulai di dalam Al-Quran. Perwakilan. Wakil juga bahasa Arab juga. Nah kalau misalnya kita mau gak boleh pakai Islam. Gak boleh pakai Al-Quran. Repot untuk mengartikan Pancasila Bang Refli. Penjelasan ini bahkan mereka yang bilang saya Refli Harun, saya Pancasila. Itu belum tentu ngerti juga dengan penjelasannya seperti ini ya. Makanya saya mau ngelamar jadi Dewan Pengarah BPIP Bang Refli. Doakan saya mudah-mudahan saya diterima. Waduh kalau Dewan Pengarah BPIP saingan sama Ibu Mega. Lumayan gajinya gede Bang Refli. Lebih dari 100 juta ya. Iya Masya Allah. Karena memang di negara ini gaji itu gak punya standar. Terserah presiden saja mau bikin perpres seperti apa. Iya betul. Tetapi begini Tan. Apa yang membuat orang kemudian kok merasa khawatir dengan Ustadz. Sehingga Ustadz perlu di-stop. Ibarat permainan sepak bola itu Messi. Kecil-kecil tapi unstoppable ya kan. Jadi gocekannya luar biasa. Lengah sedikit bisa cetak gol. Itu Messi. Menjelaskannya gampang. Tapi menjelaskan Ustadz Felix Siaudi gimana ya. Orangnya kecil. Penampilan sederhana. Senyum-senyum saja. Rambut tidak pernah panjang. Kecuali berangkali suka makan cukok dan makan pempek kapal selam. Itu aja berangkali yang menakutkan kan kapal selam dimakan. Apa tangkapan Ustadz? Kalau ngomong tentang Messi jadi ingat pelembang ya. Uang pelembang bola boleh lewat. Kaki jangan. Jadi gini. Ada satu survei yang menarik. Dan ini saya sudah membaca hasil survei ini tahun 2017 awal bang. Jadi 2017 awal ada survei dari Uing. Sharifi Diatullah. Dia mengatakan ada lima Ustadz paling radikal di Indonesia. Dan itu membuat saya kaget ketika saya membaca survei ini. Yang pertama adalah Habib Rizik Sihab. Itu sudah undebatable. Itu yang pertama. Yang kedua Felix Siaw. Nah itu saya kaget. Yang nomor dua Felix Siaw. Yang lebih kaget lagi nomor tiga Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Itu nomor tiga. Berarti itu di bawah rating saya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Nomor empat itu Bahtiyar Nasir. Nomor lima Tengku Zulkarnai. Itu adalah lima Ustadz paling radikal di Indonesia. Saya kaget bukan kepala. Lalu kemudian saya melihat. Seperti apa kemudian penelitian ini? Yang paling penting adalah apa indikasi radikal yang dimasuk? Oh ternyata kita baca di sana. Nah indikasi radikal adalah memperjuangkan syariat Islam. Atau misalnya berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Tapi segmennya masih bertanya-tanya. Kenapa harus saya? Kenapa nggak yang lain? Karena banyak sekali Ustadz-Ustadz yang lain di Indonesia juga memperjuangkan syariat Islam. Yang pro dengan aturan-aturan Al-Quran dan Al-Sunnah. Kenapa harus saya? Setelah saya baca lagi Bang. Saya menduga keras bahwa ada satu segmen yang mereka ingin miliki. Yang mereka belum bisa dapat. Yang sekarang mungkin segmen itu lagi saya garap. Nah jadi artinya mereka memandang mungkin pada milenial yang mereka inginkan. Nah sehingga mereka harus menahan dulu dalam laju perkembangan di dalam milenial ini. Jangan sampai milenial-milenial, generasi-generasi muda mereka mau untuk memahami Islam. Tapi sayangnya yang mereka lupa adalah justru mereka sedang mengulangi sejarah. Kita tahu ketika zamannya Fir'aun misalnya. Ketika zamannya Fir'aun dia mendapatkan sebuah profesi. Dia mendapatkan sebuah ramalan. Bahwasannya akan ada anak Bani Israel yang nanti akan muncul menggantikan dia sebagai seorang pemimpin atau raja. Maka dia nggak suka. Maka apa yang dia perintahkan? Dikrinya langsung. Jadi waktu itu perfir. Peraturan Fir'aun Bang. Jadi peraturan Fir'aun adalah setiap laki-laki yang lahir semuanya harus disembelih. Dan setiap perempuan yang lahir biarkan hidup. Nggak apa-apa. Asal jangan ada laki-laki. Kenapa? Jangan sampai bibitnya ini ada. Bibitnya aja nggak boleh. Tapi yang menjadi masalah adalah yang dia lawan itu kan bukan manusia. Yang dia lawan adalah Allah. Yang dia lawan adalah pencipta semesta alam. Nah kita pun juga sama. Artinya ketika ini kejadian ya itu persetangkan saya. Dan waktu itu saya ingat banget. Saya ketemu dengan Ustaz Somat. Kita makan siang lalu saya bilang. Ustaz apa pendapatan itu tentang ini? Ini listnya. Ini hasil penelitianya. Beliau cuma bilang satu. Saya masih ingat. Beliau bilang gini. Cuma bisa masuk dalam daftar tuh? Dia bilang gitu. Ternyata sekarang dia sudah daftar paling atas kayaknya. Kalau disurvey. nggak mogę. Liat see umpilnya. Terima kasih. Jangan lalu. Terima kasih.